Kita siapkan 1 ekor bandeng atau setara 600 gram Disayat-sayat seperti ini, tujuannya supaya bumbu meresap sempurna Kita siapkan bumbu halus, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 1 ruas cahe, 1 ruas kunyit, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk Kita haluskan Lumuri ikan dengan bumbu halus Pastikan semua bagian ikan terkena bumbu ya Jangan lupa dibalikan Kita masukkan bumbu ke sela-selanya, ke dalam perut ikan, juga ke dalam siripnya Supaya bumbunya itu benar-benar meresap sempurna Kemudian kita taburkan secukupnya tepung beras Tujuannya supaya ikannya itu lebih gurih dan juga kering Setelah minyak panas, kita tambahkan 1 sendok makan terigu Tujuannya supaya minyaknya tidak jiprat-jiprat Apa itu bahasanya lah Oke, kita masukkan ikannya ya Kita masak sampai ikannya benar-benar kering Jangan lupa ikannya dibalikan ya Supaya tidak gosong Seperti yang punya saya ini Setelah ikan kering Angkat dan tiriskan Ini dia, ikan goreng bandel Sudah siap kita makan Permukaan luarnya garing Tapi, dalamnya itu empuk banget Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Tunggu video kami berikutnya Terima kasih